Intro Saya pada prinsipnya itu siapa saja yang Pak Bupati mau ya itu tidak jadi masalah untuk kami kan yang bekerja sama dengan SEGDA itu kepala daerah jadi beliau pasti akan melihat siapa yang cocok dan itu yang menjadi referensi beliau tidak melihat siapa orangnya apa segala macam yang penting bahwa orangnya bisa bekerja dan selama ini prestasi komunikasi, tanggung jawab orang harus itu bertanggung jawab untuk bagaimana komitmen dalam menjalankan terutama SEGDA ini kan dia membawai ASN apa segala macam jadi segala aktivitas pemerintah Kabupaten ini pasti ada di bawah sekretaris daerah gitu ya prinsipnya kami dari DPRD itu siapa saja yang dikendaki oleh beliau Pak Bupati atau Pak Wakil ya dengan senang hati yang penting kami bisa kerjasama yang baik itu saja ya kalau SEGDA terpilih ya kita harap supaya bisa membangun komunikasi yang baik antara sekretaris daerah itu dengan terutama dengan kepala daerah dengan kami di DPRD karena jujur saja SEGDA ini kan ketua timanggaran ya kan jadi segala sesuatu apa segala macam itu kita perlu koordinasi, konfirmasi apa dan kerjasama yang baik antara kami legislatif dan eksekutif ya kita sama-sama pemerintah tetapi ya dua kubu yang ini harus kita bisa jalan sama-sama harapan ke depan harmonisasi pemerintah daerah lebih solid lagi tidak seperti di masa-masa sebelumnya kan? benar, saya setuju itu saya mau supaya hubungan harmonisasi antara pemerintah legislatif dan semua stakeholder yang ada bisa sesuai dengan harapan artinya supaya masyarakat tidak bingung selamat menikmati